Intro Gedung Lampung Nahdiliin Center Dieksekusi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung ini akan dilelang untuk menutupi kerugian negara atas kasus swap ex-rektor Universitas Lampung Karomani Eksekusi tersebut dilakukan Satgas Eksekusi KPK pada Senin 26 Juni 2023 di gedung yang berada di Kecamatan Raja Basaraya, Bandar Lampung Disaksikan Ketua Pembangunan LNC Muali Min serta Kuasa Hukum Karomani Sukarmin Tim Satuan Tugas Eksekusi KPK menempel stiker berukuran besar di bagian dinding gedung Stiker itu bertuliskan pemberitahuan bahwa gedung tersebut telah disita oleh KPK Jaksa Eksekutor KPK Leo Sukoto Manalu memaparkan hasil penaksiran sementara gedung LNC itu senilai 2,5 miliar rupiah Menurutnya gedung tersebut akan dilelang untuk menutupi kerugian negara atas tindakan Karomani dalam perkara swap penerimaan mahasiswa baru UNILA Kuasa Hukum Karomani Sukarmin menjelaskan penaksiran harga gedung LNC berikut tanah dan isinya tersebut untuk menilai pagu dari harga lelang Dia menambahkan aset milik Karomani yang disita hanya gedung LNC dan emas batangan Diberitakan sebelumnya, mantan rektor Universitas Lampung Karomani difonis selama 10 tahun penjara Fonis itu dijatuhkan Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Kamis 25 Mei 2023 malam Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menyebut Karomani terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan ke-1 pertama Karomani juga dinyatakan melanggar Pasal 12 B ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan ke-2 Terima kasih telah menonton!